Ketemu ralik informasi lainnya, Saudara Dorang, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil bekerja sama dengan Dukcapil Kabupaten Yahukimo melakukan perekaman IKTP secara massal dengan harapan target 100% tercapai. Hingga saat ini proses perekaman Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau IKTP secara keseluruhan di Provinsi Papua baru mencapai 42%. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil memaparkan Dalam minggu ketiga bulan Oktober ini, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua akan melakukan kerjasama dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Yahukimo untuk melakukan perekaman massal di Kabupaten tersebut. Kita akan dipersiapkan dalam minggu ketiga ini, kami akan melakukan juga secara massal di Yahukimo karena Yahukimo jumlah pendentuknya cukup besar. Kemudian panjang untuk biaya dan penjaya, karena ini masih di bawah 5% jadi kita turun tempat-tempat yang memang sama sekali perekaman KTP-nya masih rendah. Sementara secara keseluruhan, progres perekaman IKTP hingga pada minggu kedua bulan Oktober telah mencapai 42,20% dan akan terus meningkat dari posisi sebelumnya. Hal tersebut disebabkan Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi terus intens untuk perekaman dan selalu meningkatkan capaian tersebut dari daerah ke daerah termaksud perekaman ke sekolah-sekolah hingga pada akhir bulan Desember nanti target 100% perekaman IKTP dapat tercapai. Fredy Numboba, Hanis Jepura, mengabarkan.